Nama saya Fahriya Ramzi, ingin menjelaskan negara dan konstitusi Indonesia. Negara menurut Miriam Budi Harjo adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya dipintah oleh sejumur pendapat dan berhasil menuntut dari warga negaranya, kata pada peraturan perundang-perundangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Menurut Agustinus, negara itu dibagi jadi dua, yaitu Civitas D, yaitu negara Tuhan, dan Civitas Tirena, yaitu negara duniawi. Suatu negara harus memenuhi beberapa unsur, sehingga baru dapat dikatakan itu adalah suatu negara yang utuh. Seberapa unsur itu adalah kakyat, wilayah, pemerintahan, 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 dan diakui oleh negara lainnya. Dua negara Indonesia, ada pada UPUB 1945, hal ini ya tempat. Menurut Miriam Budi Hadjo, konstitusi adalah seluruhan peraturan pemerintah yang terkulis maupun tidak terkulis, yang mengatur secara mengikat dan cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi atau UU adalah instrument of government, yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai diri kangen untuk pemerintah dalam suatu negara. Negara dan konstitusi adalah duit tunggal. Jika di barat kembangunan, negara itu sebagai pilar. Pilar atau tembok tidak bisa berdiri, pokok tanpa fondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara memiliki konstitusinya sendiri, terlepas dari apakah konstitusi itu dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang terangnya tak bisa dipandang sebelah mereka. Contoh kasus baru-baru ini adalah mengenai putusan MK soal keserentakan pemilu yang akhiri polemik, misaan, pilpres, dan bilik. Dalam putusannya, MK telah menegaskan bahwa serentakan pemilu yang konstitusional adalah yang mengembungkan pilihan presiden, dan laki-laki presiden. Anggota DPR serta DPD, sehingga menutup ruang untuk memisahkan pilpres dan pendireks. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!